Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun baru resolusi hidup baru punya dream list yang lebih kinclong Punya dildilan dan gol-golan yang lebih mentereng ya Insyaallah semangat baru, insyaallah harapan baru Jadi kalau aku pribadi resolusi 2017 itu cuma perpanjangan dari resolusi 2016 Sama, dream listnya sama, golnya sama Puncak gol atau puncak dream list Banyak ya, ada langsing, lulus, langsung nikah Lulus S2 dan lain sebagainya Oke alhamdulillah ya, ternyata sampai 2017 ini Allah berikan begitu banyak rahmatnya Alhamdulillah Tapi tentu ya, goal kita yang utama ya Di 2017 ini benar-benar pastikan 2017 ini kamu ketemuan sama yang klik di hati Penting banget Amin ya Rabbi Ketemu dengan yang klik di hati Kalau sampai kamu di 2017 ketemu sama yang klik di hati Benar-benar beda Lebih indah Lebih menyenangkan Lebih maaf Bahkan gigi pun kering Kenapa gigi kering Senyum, 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 senyum gitu Ini ada cukup ah, giginya udah terlalu kering Kenapa? Karena sudah menemukan Apa ya Yang sudah klik dengan hati kita Jadi insya Allah ya Yang kita cari Jadi semua manusia ini punya fitrah Mencari cinta sejati Fitrahnya itu sudah ada Ada yang naik gunung Gambarnya dia lagi gantung-gantung Di apa? Di batu-batu Kemudian menulis merindu Masya Allah Lagi gantung-gantung di batu Statusnya merindu Ya, dalam hati aku, aku tahu Kamu sedang merindu siapa? Senyum, senyum Kemudian ada yang duduk di atas batu ya Kemudian di depannya itu hamparan hijau Ya, isinya sama Mencari cinta sejati Ya, dalam hati aku, aku tahu siapa yang sedang kamu cari Seorang ibu ya Dia punya Pasangan yang sangat dia cintai Klik banget di hati dia Sangat bisa diandalkan Tapi ketika aku lewat Ibu, sehat gitu Ya, ginilah neng Saya sudah gak ada tujuan hidup Kenapa? Kekasihnya, cinta hatinya sudah Wafat Kata dia apa tadi? Saya sudah tidak punya tujuan hidup Maka di dalam hati aku Ini waktunya kamu mencari cinta sejati Ada lagi ya Temen Eh, dia mah ngeklik banget di hati Tapi tidak bisa diandalkan Ya, ini waktunya kamu proses mencari cinta sejati Atau model Siti Nurbaya ya Duitnya banyak Tapi dia tidak Klik dengan suaminya Siapa? Suaminya Siti Nurbaya Datuk Maringgi Aduh, tersiksa banget ya Yang namanya Jadi gini Yang sakit itu sebenarnya bukan putus cinta Tapi kamu putus Masih cinta Gimana tuh rasanya? Sakit banget gak? Kamu sudah putus tapi masih cinta Atau kebalikan Gak putus-putus Tapi sudah gak cinta Aduh, amit-amit deh itu Dua-duanya sakit Semua jenis kehidupan yang kamu lalui Baik kamu bersama gak cinta Atau kamu putus tapi kamu masih cinta It's time Sudah waktunya kamu mencari cinta sejati Masya Allah Oh aku tahu ya Rob Ternyata ini sudah saatnya aku menemukan cinta sejati Mariam Dia sudah menemukan yang klik di hati sejak sangat-sangat dini Dia tidak pernah merasakan yang namanya gentayangan Jadi cinta itu ada dua Cinta sejati dan cinta gentayangan Gentayangan itu Maaf Ketika dia kesepian Dia mencari pasangan Ketika sudah dapat pasangan Dia masih merasa kesepian Itu yang aku sebut dengan cinta Gentayangan Gentayangan terus Tapi kalau dia sudah menemukan cinta sejati Dia sendiri Bersama-sama Dia ngumpul Dia terpisah Apapun yang terjadi Dia begitu teguh Dia begitu kuat Dan dia begitu Tersenyum Sampai senyumnya membuat gigi dia Seperti itu Oke Masya Allah La kuwata illa billah Mariam Sudah menemukan cinta sejatinya Sejak kecil Sejak dini Bagaimana dengan perjalanan cinta sejati kita Sudahkah kita temukan dia Siapakah cinta sejati kita Allah 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 La ilah Illah Hual hay Al kayu Allah 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 La ilah Illah Hual hay Al kayu Allah Tidak ada yang menandingi Al hayu Dia maha hidup Cintanya maha hidup Sayangnya maha hidup Kasih sayangnya rahmatnya maha hidup Seorang ibu tadi ketika dia sudah sepenuh hati memberikan Memberikan jiwanya kepada suami Tapi ternyata suami harus Harus dipanggil oleh Allah Akhirnya saat itu dia harus menemukan cinta sejati Kalau tidak Maka 2017 Dan tahun-tahun yang akan dia lalui Akan menjadi kesengsaraan Allah Allah La ilah La ilah Illa Hual hay Al kayu Maha hidup Maha tegak Ya Ma Wadda'aka Rabbuka Wa Ma Qala Ini cintamu Ya Cinta sejati itu Ma Wadda'aka Rabb Kamu Tidak pernah Ninggalin Kamu Enggak pernah Ninggalin Kamu Dia ada ketika kamu butuh Bahkan ketika kamu butuh Tidak butuh juga Dia ada Dia ada ketika kamu ingat Bahkan ketika kamu tidak ingat Dia juga tetap Ada Ini benar-benar cinta Sejati Jadi Kalau boleh aku mewakili curhatan Allah Mewakili curhatan Allah Mungkin di hati kamu Di jiwa kamu Di jantung kamu Di darah kamu Di sum-sum kamu Ada sebuah nama Yang sulit dilepas Begitu kamu cintai Begitu kamu sayangi Begitu merasuk Ya Kemana pun kamu pergi Kamu ingat dia Tapi apa kata Allah Ya mungkin kamu punya Seseorang Di hatimu Di jiwamu Namun Engkau akan Dapati Allah Ketika kamu Tidak memiliki Siapapun Jadi Allah itu Supersetia banget Kita butuh Dia ada Kita gak butuh Tetap Ada Kita minta Kita diberi Tidak minta pun Allahu Akbar Limpahan rahmatnya Begitu luas Jadi Namanya cinta sejati itu Simple Gak pake ribet Jadi kalo banyak yang ribet Yang gak simple Skip it aja Ngerti? Jadi kalo cinta bersyarat Aku cinta kamu Syaratnya Maaf ya Boleh aku skip Kenapa? Karena cinta sejati itu Gak pake ribet So simple Dia simple Dia sangat Menerima Dan dia sangat Mengampuni Dan itu Allah banget Bahkan kita tidak Minta ampun Banyak sekali Ampunan-ampunan Yang Allah berikan Faktanya apa? Kesalahan yang kita lakukan Tidak segera Diberikan hukuman Ini sebuah Pengampunan Ini sebuah Keluasan dari Allah Ta'ala Oleh karena itu Siapa dia Kekasih kita? Latihan Mengucapkan La ilaha illallah Sampai la ilaha illallah Ini merasuk Kedalam dada kita Mengalir di seluruh tubuh Kita Ya Jantung Yang berdetak Karena Allah Karena cinta kepada Allah Dia lebih kuat Jantung Yang berdetak Karena Allah Dia lebih teguh Lebih berbahagia Lebih bisa memberi manfaat Kepada orang lain Daripada jantung Yang berdetak Karena bukan Bukan karena Allah Rasakan bedanya Dan bedakan rasanya Ya Benar-benar Ini Rabah disini Ini jantung aku Berdetak Karena siapa? Kalau karena Allah Maka Kita semakin hari Semakin Kuat Kalau karena Allah Semakin hari Kita semakin manis Kalau karena Allah Semakin hari Kita semakin taat Kepada Allah Tapi kalau jantung kita Berdetak Karena yang lain Maka isinya Maaf Ya mungkin ada galau Ada setres Ada bete Ada kecewa Ada dan Macem-macem Oke Jadi Pastikan jantung kita Berdetak Hanya untuk Cinta Sejati Kita Oke Sekarang Aku ingin Ngebacain Sebuah hadis Riwayat Imam Bukhari Curhatan Allah Jadi ini hadis Qudsi Hadis Qudsi itu Allah langsung yang ngomong Kenapa? Allah langsung ngomong Karena ini bicara cinta Karena ini bicara rasa Karena ini bicara Posisi Ya siapa yang posisinya Bagus Ya di dekat Allah Maka Allah juga Positioning Mencari posisi yang Bagus juga Apa kata Allah? Sungguh Aku ini Sesuai dengan Prasangka Hambaku Kalau aku Dijadikan cintanya Aku akan Menjadikan dia Cintaku Kalau aku Dijadikan sumber Kekuatannya Aku akan Menjadi Kekuatannya Kalau aku Dijadikan sumber Rejekinya Aku akan Memberi Rejeki Kalau aku Dijadikan sebagai Sumber jodohnya Aku berikan Jodoh terbaik Kalau aku Dijadikan sebagai Sumber bahagia Sumber kesenangan Maka aku Limpahkan Berbagai jenis Kesenangan Untuk hatinya Anak indah Doni Abdi Wa anah Ma'ahu Ida Dha Karuni Dan aku Selalu bersamanya Ketika dia Mengingatku Hanya Dengan Mengingat Allah Allah Langsung Bersama Kita Kalau Allah Sudah Bersama Kita Itu Artinya Pertolongan Kalau Allah Bersama Kita Artinya Kemudahan Artinya Kebahagiaan Artinya Kekuatan Artinya Kenyamanan Ya Wa anah Ma'ahu Ida Dakaruni Jadi Cinta Itu Cuman Modal Ingat Ya Modal Pertama Adalah Ingat Jadi Kalau Kita Sering Ingat Kepada Allah Sering Ingat Kepada Kekasih Kita Allah Yang Akan Membuat Apa Ya Kenyamanan Kehidupan Kita Diingat Oleh Allah Dan ketika Dia Menyebutku Mengingatku Di sebuah Majlis Yang agung Majlis Yang baik Maka Aku Juga Akan Mengingatnya Di majlis Yang lebih Baik Lagi Banyaklah Membicarakan Kekasih Banyaklah Membicarakan Allah Baik Sendiri Maupun Ketika Bersama Sama Kita Ingat Dan Kita Ucapkan Nama Allah Di majlis Ini Maka Nama Kita Jiwa Kita Diucapkan Dan disebut Sebut Oleh Allah Di majlis Para Mala Ikat Masya Allah Jadi Cinta Allah Ini Apa Ya Modalnya Sedikit Tapi Responnya Gede Biasanya Kalau cinta Sesama Manusia Itu Modalnya Gede Habis Habisan Tapi Ya Dapat Segini Doang Ya Dapat Gini Doang Tau Tau Gitu Gak 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 Usah Kenapa Expektasi Kita Lebih Gede Daripada Daripada Fakta Atau Realita Yang Kita Dapatkan Sedangkan Ketika Kita Mencintai Allah Bahkan Expektasi Kita Lebih Kecil Daripada Yang Kita Peroleh Masya Allah Alhamdulillah Yang Subhanallah Allah Itu Benar-benar Maha Syakur Syakur Itu Sangat Menghargai Makanya Untuk Tau Betapa Romantis Kita Lanjutkan Wain Takar Roba Ilay Syibron Takar Robtu Ilayhi Dira Ketika Hambaku Mendekat Kepadaku Satu Jengkal Maka Aku Mendekat Kepadanya Satu Hasta Ini Menurut Aku Romantis Banget Sebuah Pendekatan Kecil Yang Kita Lakukan Sebuah Positioning Simple Yang Kita Kerjakan Memperoleh Posisi Yang Lebih Agung Di Sisi Allah Dan Ketika Dia Mendekat Kepadaku Satu Dira Satu Hasta Satu Hasta Maka Aku Mendekat Kepada Dia Satu Depah Menurut Aku Ini Romantis Banget Dan Kita Benar Benar Harus Ngerti Semua Jenis Pendekatan Atau PDKT Yang Kita Kerjakan Ini Hasilnya Sangat Besar Hasilnya Sangat Sangat Jadi Tidak 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 Namanya Cinta Bertepuk Sebelah Tangan Saya Sudah Nge WA Saya Sudah Facebook Dan Sebagainya Kok Tidak Ada Respon Itu Kalau Kamu Pendekatannya Kepada Selain Allah Tapi Kalau Kepada Allah Tidak Mungkin Kamu Tidak Di Respon Mustahil Kamu Tidak Di Dianggap Tidak Mungkin Tidak 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 Mungkin Pasti Ya Ada Efek Efek Yang Luar Biasa Satu Pendekatan Kecil Maka Allah Akan Berikan Yang Lebih Besar Oleh Karena Itu Bahkan Nanti Ada Sebuah Hadis Mengatakan Bahkan Ketika Aku Sudah Mencintai Hambaku Maka Aku Akan Menjadi Penglihatan Yang Dia Pakai Untuk Melihat Aku Akan Menjadi Pendengaran Yang Ia Pakai Untuk Mendengar Ini Artinya Apa Artinya Orang Kalau Sudah Jatuh Cinta Maunya Nempel Bener Enggak Kalau Allah Sudah Jatuh Cinta Sama Kita Maunya Nempel Buktinya Apa Buktinya Adalah Curhatan Allah Sendiri Ya Allah Mengatakan Kalau Aku Sudah Jatuh Cinta Kepada Hamba Aku Aku Akan Menjadi Mata Yang Ia Pakai Untuk Melihat Telinga Yang Ia Pakai Untuk Mendengar Terus Sekarang Pertanyaannya Itu Cinta Allah Gimana Caranya Bikin Allah Jatuh Cinta Ada Enggak Orang Yang Sudah Jadi Kesayangan Allah Kenapa Dia Bisa Jadi Kesayangan Terus Kita Bisa Enggak Seperti Mereka Mereka Sudah Merasakan Cinta Allah Sudah Merasakan Kasih Sayang Allah Bisakah Kita Mengikuti Jejak Mereka Dan Allah Menjadikan Ibrahim Sebagai Kesayangan Khalil Anissa Satu Dua Tiga Dan Allah Mengambil Ibrahim Sebagai Kesayangan Kemudian Siapa lagi Kesayangan Allah Musa Isa Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Banyak Sekali Orang-orang Yang sudah Berhasil Menjadi Kesayangan Allah Emangnya Apa Untungnya Jadi Kesayangan Allah Untung Banget Faktanya Orang Yang Dicinta Orang Yang Disayang Mereka Punya Perlakuan Yang Spesial Ibrahim Ketika Akan Dibakar Oleh Api Apa Kata Allah Api Api Please Ibrahim Cintaku Ibrahim Kesayanganku Jangan Kamu Bakar Kulitnya Ini Perlakuan Allah Kepada Kekasihnya Musa Apa Yang Apa Yang Beliau Alami Beliau Melihat Di belakang Ada Fir'aun Di depan Ada Ada Lautan Maka Kata Allah Wahai Lautan Itu Kekasihku Jangan Kau Tenggelamkan Kekasihku Begitu Juga Kepada Yunus Begitu Juga Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yang paling Enak Menurut Aku Banyak Yang Enak Tapi Ini Yang Paling Enak Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Perlakuan Spesial Untuk Kekasih Allah Apa Itu Diantaranya Diantaranya Rasul Diberikan Paspor Silahkan Ini Paspor Hanya Diberikan Oleh Rasul Dan Paspor Ini Bisa Melintasi Tujuh Langit Untuk Melintasi Kalau kita Paspornya Hanya Melintasi Dari Benua Ke Benua Dari Negara Ke Negara Kalau Paspornya Rasulullah Melintasi Tujuh Langit Beliau Melintas Melintas Dari Mekah Kepada Masjidil Aqsa Kemudian Naik Ke Sidratul Muntaha Kenapa Bisa Begitu Spesial Karena Mereka Sudah Berhasil Menjadi Kekasih Allah Apa sih Rahasianya Biar jadi Kekasih Allah Termasuk Mariam Tadi Di antaranya Adalah Rahasia Mereka Belajar Mengucapkan Belajar Memahami Belajar Menerapkan Seluruh Jiwa Kita Dengan Sepenuh Rasa Kita Iyak 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 Na'budu Iyak Nesta'in Hanya Kepadamu Kami Menyembah Just For You Hanya Kepadamu Na'budu Itu Bukan Hanya Menyembah Kami Apa ya Mengabdi Ya Na'budu Itu Mengabdi Hatiku Untukmu Pengabdianku Hanya Untukmu Dan Aku Hanya Meminta Pertolongan Kepadamu Latihan Iyak Na'budu Iyak Nesta'in Pasti Engkau Akan Menemukan Cinta Sejahtimu Pasti Engkau Akan Diangkat Derajatmu Dari Derajat Manusia Biasa Menjadi Derajat Manusia Kesayangan Allah Iyak Na'budu Iyak Nesta'in Termasuk Rahasia Ibrahim Kenapa Dia begitu Dicinta Oleh Allah Dia Beribadah Dia Mengabdi Dia taat Kepada Allah Tanpa Tanya Misalnya Wahai Ibrahim Tinggalkan Baby Kamu Bersama Istri Kamu Di Padang Pasir Apa Respon Ibrahim Waktu itu Seman Wata'atan Siap Gak 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 Ini kan Baby Ini kan Padang Pasir Ini kan Ini kan Inilah Yang membuat Allah Jatuh Cinta Kepada Ibrahim Beribadah Taat Tunduk Patuh Tanpa Why Pakai jilbab Why Bukankah Panas Bukankah Dan lain sebagainya Apa sih Makan harta halal Why Bukankah Sekarang sistemnya Sistem Ribah Semua Apalagi Jadi Kalau kita Beribadah Dan masih Why Masih bertanya Kenapa Itu manusiawi Belum naik Derajat manusia Kesayangan Oke Bedakan antara Manusiawi Dengan manusia Kesayangan Kalau manusia Kesayangan Tanpa Why Sholat Allahu Akbar Ngapain sih sholat Ribet banget gitu Sari lima kali Pakai wudu lagi Masih bertanya Why Jadi Rahasia Ibadah itu Kerjakan dulu Baru nanti Kamu Merasakan Nikmatnya Patuhi dulu Baru Kamu Menemukan Hikmahnya Ikuti dulu Baru Kamu Mendapatkan Kebaikannya Jangan Ini apa dulu Kebaikannya Kalau gak ada kebaikannya Saya gak mau Padahal itu Jelas-jelas Perintah Allah Padahal itu Jelas-jelas Anjuran dari Allah Ta'ala Yang maha Mencintai Hambanya Hanya Kepadamu kami Menyembah Tanpa Why Dan kejadian itu Terulang lagi Sudah lama Ibrahim gak ketemu Sama putranya Putranya sudah Ganteng Keren Penembak Gitu Ismail itu Punya keahlian Sniper Kalau nembak Hewan buruanya Kena Ternyata Apa perintah Allah Selanjutnya Ini Ru'e itu Ah Benar itu ya Pokoknya Yang disurat Apa itu Jadi perintahnya Intinya Sembelihlah Putramu Kalau bapak Biasa Manusia Biasa Pasti Mengatakan Why Kenapa Anak Sudah lama Ditinggalin Ketemu Ganteng Keren Sekarang disuruh Menyem Beli Why Karena Ibrahim Manusia Kesayangan Dia tidak bertanya Why Jadi hati-hati Dengan Why kita Why Ya Allah Why Seperti ini Kenapa Aku harus Misalnya Dikasih Dikasih Nasib Seperti ini Kenapa Aku harus Dikasih Rasa Seperti ini Kenapa Aku harus Baper Tidak Habis Habis Tidak Rasanya Sendiri Itu Baper Kamu Jadi Kair Insyaallah Rahasia Ibrahim Menjadi Kesayangan Dia beribadah Tanpa Tanpa Why Jadi Dia kerjakan Dan Dia dapat Kebaikannya Semua Sifat Kesayangan Allah Itu Apapun Yang terjadi Aku Menuju Kepada Rabku Aku Pergi Kepada Rabku Dan Dia Pasti Menemukan Dan Allah Pasti Memberikan Jalannya Allah Pasti Memberikan Hidayah Gak Mungkin Kesayangan Allah Hidupnya Mentok Gak Mungkin Cinta Allah Hidupnya Sengsara Itu Gak Mungkin Yang Pergi Kepada Allah Allah Pasti Kasih Jalan Keluar Yang Pergi Kepada Allah Allah Pasti Akan Berikan Kenik Matan Oleh Karena Itu Ada Sebuah Pertanyaan Yang Tidak Merasa Nikmat Bersama Allah Kira-kira Dia Mau nikmat Bersama Siapa Gak Bakal Dia Menemukan Kenikmatan Sama Allah Saja Dia Tidak Nikmat Terus Mau Jenis Kenikmatan Apa Yang Dia Kejar Jadi Intinya Kalau Kita Nih Hati Kita Nih Nggak Nikmat Bersama Allah Maka Kita Nggak Bakal Bisa Merasa Nikmat Dengan Apapun Kalau Dengan Allah Kita Nggak Merasa Cukup Maka Dengan Apapun Kita Nggak Pernah Merasa Cukup Jadi Nikmat Jadi Harus Diasah Harus Dibangun Bahwa Kebutuhan Kita Hanya Allah Sumber Kekuatan Kita Hanya Allah Iyaka Na'budu Wa Iyya Kan Nasta Aein Wa Kala Inni Dahi Bun Ila Rabbi Sayah Din Fafirlu Ilallah Fafirlu Ilallah Fafirlu Ilallah Alain Surhab Tehanin Saya itu Sudah berusaha Ngelupain Sudah berusaha Ngelupain Pengen lupa Pengen lupa Pengen lupa Tapi Nggak lupa Lupa Ya Sudah Berarti Ini Saatnya Kamu Berlari Oke Fafirlu Artinya Apa Berlarilah Kepada Allah Semua Jenis Lari Menyehatkan Termasuk Lari Yang paling Penting Adalah Berlari Kepada Allah Kenapa Saya Hang Kamu Kurang Lari Kenapa Saya Error Kamu Kurang Lari Bukan Lari Pagi Bukan Lari Ini Lari Kepada Allah Kenapa Sampai Ada Ayat Fafirlu Ilallah Lari 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 Menuju Kepada Allah Dijamin Kamu Tidak Sehat Fafirlu Lari 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 hati ya Lari hati menuju kepada Allah Oke Sekarang Penasaran gak Sama Orang yang Orang yang sudah jatuh cinta sama Allah Cirinya seperti apa Jadi orang yang jatuh cinta sama Allah Semua orang jatuh cinta itu ada cirinya Pucet Ya belum makan katanya sudah makan Bener gak? Bukan pucet berseri-seri ya Makan belum Penasaran kamu belum makan 2 hari tapi gak lapar Kenapa dia gak lapar? Karena sudah jatuh cinta Orang yang jatuh cinta gitu Dipanggil ya Halo gitu langsung terbang Padahal baru halo gitu Belum mengajak ketemuan dimana Masya Allah Oh iya belum tanya ya tadi cuma halo doang Belum tanya ketemuan dimana Itu orang jatuh cinta Oke Ini orang-orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah Juga memiliki ciri Sebaru lillah Wastashara lutfallah Ciri pertama Mereka sanggup bertahan Sanggup tangguh Sanggup bersabar untuk Allah Ini orang ciri yang jatuh cinta kepada Allah Maaf Jadi kalau kita kurang sabar berarti ciri kita belum jatuh cinta Orang jatuh cinta itu punya kekuatan lebih Punya kesabaran yang lebih Kalau sabar kita tipis Berarti cinta kita kepada Allah juga Tipis Setipis kesabaran kita Makin kuat cinta kita Maka makin kuat kesabaran Orang jatuh cinta itu mampu menanggung rasa sakit luar biasa Dia tanggung Dia rasa Semua orang ngerasa bahwa dia itu menanggung sebuah beban Tapi dia tidak terbebani Kenapa? Karena dia sedang jatuh cinta Kok kamu mau sih gitu Hidup sama si doi maksudnya Sama suami yang miskin gitu Ini cinta Aku mampu hidup dengan dia meskipun dalam kondisi miskin Begitu juga ya cinta kita kepada Allah Sanggup gak miskin karena Allah? Sanggup Sanggup kaya? Sanggup lagi Lebih sanggup Ya Jadi ciri orang yang jatuh cinta kepada Allah Apa tadi? Sanggup menanggung beban berat Semakin berat dia tanggung Dia semakin merasakan kasih sayang Allah kepadanya Karena beban yang dia alami Yang dia rasakan Makin membuat hati dia dekat kepada Allah Makin membuat hati dia melembut Makin membuat hati dia berempati kepada sesama manusia Ya Kalau orang yang jatuh cinta itu empatinya tinggi Tinggi luar biasa Kemudian ciri orang yang menanggung kemudian Kemudian ciri kedua Berat apapun dia bersyukur Alhamdulillah 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 Dia bisa terima kasih itu Dia bisa terima semuanya Aku dikasih pesek Aku dikasih mancung Alhamdulillah Aku dikasih motor Aku dikasih mobil Alhamdulillah Dan dia bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Dia ada rasa tambahan Tambahannya adalah Saya khawatir Nikmat yang Allah berikan ini Bagian dari istidroj Istidroj itu jangan-jangan Aku lagi di Apa? Di uji Jangan sampai Nikmat yang Allah berikan kepadaku Melalaikan Allah Jadi kan Jadi ada nikmat Ada mun'im Mun'im itu yang memberi Ada nikmat Ada yang memberi Karena kebanyakan nikmat Jadi kita lalai kepada yang memberi Jadi orang yang jatuh cinta Dia gak lalai dengan Dengan nikmat yang Allah berikan Dia tetap fokus Semua gak penting Yang penting adalah Mun'im Sang memberi nikmat Jadi Bersabar Bersyukur Dan syukurnya ini Plus Jadi kalau sabarnya tadi itu Bukan hanya sabar pertahanan Sabarnya itu Membuahkan Hati yang lebih lembut Membuahkan Empati yang lebih besar Kepada makhluk Itu kesabaran dia Bukan kesabaran yang Ngap Gitu Kapan ini berakhir Itu bukan kesabaran Itu namanya apa Itu namanya sakit Ini ya Sakit asma Tapi kalau kesabaran orang yang jatuh cinta Kesabarannya itu Mendatangkan Kelembutan hati Dan empati yang lebih besar Sedangkan syukur dia Mendatangkan Rasa takut Justru ketika dia bersyukur Dia takut Ya Allah Jangan sampai Nikmat yang engkau berikan Berubah menjadi Bencana Karena tipis Ini nikmat atau bencana Bedanya Sangat Tipis Bisa jadi Bencana yang Allah berikan Itu adalah Nikmat Dan sebaliknya Nikmat yang Allah berikan Berubah jadi Bencana Itu tipis banget Tipis dan Enggak stabil Akan tetap stabil Ya Nikmat atau bencana itu Akan tetap stabil Ketika berada Di hati Orang-orang yang jatuh Cinta kepada Allah Masya Allah Itulah yang Kala Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ini Penjelasan dari Rasul Inna allaha Yu'ti ad dunya Man yuhibbu Wa man la yuhib Sesungguhnya Allah Memberikan dunia Memberikan nikmat Memberikan kebahagiaan Memberikan Nikmat dunia Kepada orang yang Baik dicintai Maupun yang tidak Dicintai Sedangkan Allah Hanya memberikan Sedangkan gini Wala yu'ti ad din Illaman yuhib Sedangkan Allah Tidak akan pernah Memberikan agama Kecuali kepada Orang yang Dicintai Dunia Bisa Di tangan Kekasih Allah Bisa di tangan Musuh Allah Sedangkan Agama Hanya Di tangan Kesayangan Allah Jadi Untuk kita Seperti apa Pastikan bahwa Dunia Bahwa Agama itu Tetap melekat Di hati kita Supaya kita tetap Menjadi Kesayangan Allah Kesayangan Allah itu Indeks Grafiknya Sesuai dengan Grafik Agama kita Agama kita Naik Cinta Allah Naik Agama kita Turun Cinta Allah Turun Akhlak kita Bagus Grafiknya Bagus Maka itu Cinta Allah Di tangan Kita Akhlak kita Hancur Ya Gara-gara Sebuah Situation Gara-gara Sebuah Cuaca Buruk Teriak Teriak Maka Cinta Allah Juga akan Turun Sesuai dengan Akhlak Yang kita Miliki Oleh karena Itu teman Pastikan Kita memiliki Ciri Orang yang Jatuh Cinta Kepada Allah Cirinya itu Dia mampu Menanggung Beban Dengan Sebuah Hikmah Besar Yang dia Kantongin Dan dia Mampu Menikmati Karunia Allah Tapi tetap Fokus Kepada Allah Sekarang Itu kan Tadi cirinya Ya Sekarang Gimana Cara PDKT Ke Allah Pengen PDKT Enggak Teman-teman Kepada Allah Pengen Banget Ya PDKT Kepada Allah Itu Yang paling Allah Sukai Seorang Hambaku Tidak PDKT Kepadaku Dengan Sesuatu Yang paling Aku Cintai Kecuali Dengan Sesuatu Yang Wajib Jadi Pastikan Semua Hal-hal Wajib As-salah As-salat As-siyam Puasa As-zakah Itu Semuanya Wajib Pastikan Kita Sempurna Karena Itu Media PDKT Paling Talk Chair Kepada Allah Hello Bukan Hanya Sholat Zakat As-sabr Sabar Itu Wajib Ibadah Hati At-tawakul Tawakal Itu Wajib Untuk Ibadah Hati Yakin Kepada Allah Juga Ibadah Wajib Kalau kita Tidak Yakin Kita Belum Lakukan Kewajiban Kalau Kita Tidak Sabar Kita Belum Lakukan Kewajiban Kalau Kusnuzun Kepada Allah Itu Juga Ibadah Wajib Tapi Kalau Kita Masih Ada Suzan Kepada Allah Kewajiban Kita Belum Sempurna Bikin Allah Jatuh Cinta Dengan Tawabat Itu Ini Tokcer Banget Kalau Kita Rajin Tawabat Langsung Maknyes Ke Allah Kena Ketemu Langsung Gak Mungkin Enggak Ketemu Astagfirullah Astagfirullah Ya Allah Semua Semua Baik Datang Dari Langit Semua Yang Nikmat Datang Dari Langit Semua Keindahan Datang Darimu Semua Yang Buruk Datang Dariku Ya Allah Semua Yang Jelek Datang Dariku Ya Allah Semua Yang Lemah Datang Dariku Ya Allah Kalau kita sampai Di posisi terendah Itulah posisi terdekat kita Kepada Allah Apa isinya? Ya Rabb kami banyak menzalimi diri kami Maka Allah langsung jatuh cinta Makanya Yunus baca itu Suara siapa ini? Kayak ada yang Jadi Allah langsung Langsung kami berikan Ijabah Doa-doanya Jadi bikin Allah jatuh cinta Dengan apa? Tawabat Inna Allah yuhibbu tawabin Wa yuhibbul mutatahhirin Jadi tawabat itu intinya selalu nemu kejelekan kita Selalu dapet Apa kejelekan kamu Langsung bisa nemu Tapi kalau ditanya Kejelekan kamu apa? Apa ya? Apa ya? Masih cari Astagfirullahaladzim Kejelekan diri sendiri masih Nyari Itu berarti Belum Bisa bikin Allah jatuh cinta Kalau disebut apa kejelekan kamu? Oh langsung dapat Di list Kita ya Jangan hanya dream list Jangan hanya Mencatatkan impian-impian kita Tapi penting banget Mencatatkan kekurangan kita Kesalahan kita Dosa-dosa kita Supaya kita Hanya mengingat dosa kita Allah jatuh cinta kepada kita Karena kita hamba yang Bertawabat Wa yuhibbul mutatahhirin Dan Allah mencintai Hamba yang senang Mensucikan diri Mensucikan diri Baik suci fisik Maupun suci hati Lagi Lagi keinget yang Yang gak bagus Bersih-bersih lagi Lagi galau Bersih-bersih lagi Lagi stres Bersih-bersih lagi Itu tadi Sampai Allah ngeliat Keren banget ini Orang racim bersih Bersih-bersih hati Saya kalau mau ada tamu Saya mau datang jam sekian Oh langsung rumah aku bersihin Yang asalnya ambur adul Berantakan Rumah aku bersihin Karena kalau sampai orang masuk ke rumah aku Berantakan Malu Bagaimana Kalau Allah mau berkunjung ke hati kita Perlu bersih-bersih gak Makanya kenapa Allah jarang berkunjung Maaf Mungkin rumahnya Kotor Kalaupun Allah berkunjung Gak lama Kenapa Terlalu kotor Yang rajin bersih-bersih Insya Allah Allah berkunjung Dan bahkan Allah betah Berkunjung di hati kita Jadi Mencintai orang-orang yang bertakwa Bertakwa itu menahan diri dari dosa Yang penting aku gak dosa Maka itu karunia Yang penting aku tidak lalai Yang penting aku tidak berbuat buruk Maka itu sudah sebuah karunia besar Dan itu bikin Allah jatuh cinta Jadi list Amal kita Gak banyak yang merah Kalaupun ada yang merah Segera kita Hapus Sudah sering saya singgung ya Allah jatuh cinta kepada orang yang Sabar Karena ciri Ciri Pecinta sejati itu Dia mampu menahan Kalau gak mampu menahan Itu bukan cinta sejati kamu Oke Sudah dia gak mampu menahan Ribet lagi Udah lah Di skip ad aja Allah mencintai orang-orang yang Tawakal Allah mencintai orang yang berbuat adil Kamu marah Tapi kamu tetap adil Penting banget Biasanya kalau orang marah Udah gak adil ya Maunya ngamuk Ya marah Tapi tetap adil Bikin Allah jatuh cinta Dengan adil Dengan ihsan Dengan tawakal Dengan takwa Dengan sabar Banyak cara Menuju Cinta Allah Oke Sekarang Tadi cinta sejati ya Sekarang akan kita kenali Cinta palsu Cinta palsu Menurut Hatim al-Assam Barang siapa Yang mengklaim Mencintai tiga hal Mencintai tiga hal Klaim Aku cinta itu Tapi tidak punya itu Itu namanya klaim ya Barang siapa yang mencintai tiga hal Namun dia tidak memiliki tiga hal Maka itu palsu Maka itu dustah Maka itu bohong Ada yang mengatakan Cinta kepada Allah Tapi dia tidak bisa Meninggalkan yang haram Oke Aku cinta sama Allah Tapi maksiat jalan Terus Aku cinta sama Allah Tapi Keburukan Jalan Terus Maaf Itu penipu Pembohong Dustah Palsu Kalau kita sudah berani Bicara cinta Hati-hati Dengan segala Kelakuan kita Kalau Allah tidak suka Tahan Kalau Allah tidak cinta Dengan apa yang kita kerjakan Jangan Kerjakan Oke Tidak apa-apa Katakan saja Kamu cinta kepada Allah Dan Allah yang akan Bantu kamu Untuk menghindari Hal-hal yang Haram Jadi Jangan sampai kita Disorder ya Atau apa ya Standar ganda Lisan bicara cinta Kepada Allah Tapi Perbuatan Isinya Bermaksiat Kepada Allah Itu palsu banget Dan Semoga Allah bantu kita Agar kita Mampu Memberikan Atau Mewujudkan Cinta Sejati kita Disebut Abu Bakar As-Siddiq Siddiq itu Sudah Sejati Kalau dia Ngomong cinta Benar-benar Dia Cinta Kalau dia Ngomong Iman Dia Benar-benar Iman Kalau dia Ngomong Sabar Dia Benar-benar Sabar Jadi Tidak Tidak ada Standar ganda Lagi Tidak ada Kepalsuan Mengaku Tiga hal Tapi tidak Memiliki Tiga hal Yang pertama Tadi Mengaku Cinta Allah Tapi tetap Bermaksiat Itu Palsu Yang kedua Mengaku Cinta Surga Teman-teman Cinta Surga Cinta Tapi Maaf Minugoy Diinfak Mali Dia bilang Cinta Lisan Tapi Dia tidak Pernah Infak Ini disebut Dustah Palsu Yang cinta Surga Dia Bayar Yang cinta Surga Karena dia Ngerti Surga Itu Bukan Gretongan Bukan Barang Gratis Ya Beri satu Gratis Satu Tidak ada Harus Kita Bayar Semampu Kita Jadi Yang mengaku Cinta Kepada Surga Dan Dia Tidak Infak Maka Itu Dustah Cinta Palsu Yang ketiga Mengaku Cinta Rasul Namun Tidak Cinta Kepada Fakir Miskin Ini Palsu Karena Rasul Itu Identik Dengan Kehidupan Yang Sangat Cinta Kepada Fakir Miskin Seluruh Kehidupan Rasul Allah Sejarahnya Sangat Dekat Dengan Orang Fakir Miskin Jadi Kalau Hati Kita Sudah Cinta Kepada Fakir Miskin Maka Cinta Kita Bukan Palsu Benar Tapi Kalau Dengan Fakir Miskin Kita Tidak Empati Kita Cuek Maka Ternyata Cinta Kita Masih Palsu Jadi Ada Berapa Banyak Kepalsuan Yang Kita Kantongin Palsu Kepada Allah Faktanya Masih Banyak Maksiat Palsu Kepada Surga Faktanya Masih Berat Ber Infa Palsu Kepada Rasulullah Faktanya Masih Belum Cinta Kepada Fakir Miskin Ya Robby Kalau Hari Ini Cinta Kami Masih Palsu Ya Robby Astagfirullah Al-Azim Ampuni Kami Bantu Kami Untuk Merubah Cinta Palsu Kami Agar Menjadi Cinta Sejati Sudah Tahu Cinta Palsu Cinta Sejati Sekarang Let's Talk About Love Jadi Mari kita Bicara Cinta Tadi sudah Banyak Membicarakan Tentang Allah Pernahkah Kita Bicara Dengan Allah Sudah Jadi Dari 24 Jam Kita Bicara Dengan Manusia Berapa Menit Berapa Jam Coba Kira Kira Kurang Lebih Ngobrol Sama Orang Misalnya Berapa Jam Kurang Lebih 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 Dari 10 Jam Banyak Kerjaan Konsultasi Ini Konsultan Canggih Untuk Berbagai Keluhan Silahkan Ke Teh Jadi Ngobrol Sama Manusia Sekitar 10 Jam Oke Puntan Boleh tahu Ngobrol Dengan Allah Berapa Berapa Palingan 2 Jam Itu Sudah Gede Sudah Banyak Alhamdulillah Ngobrol Dengan Allah Itu Monolog Cinta Monolog Cinta Itu Kita Kita Mengungkapkan Segala Rasa Yang kita Miliki Kepada Allah Ya Allah Aku punya Rasa Ini Ya Allah Rasaku Itu Penting Dan Harus Aku Ungkapkan Dan Harus Aku Ungkapkan Kepada Orang Atau Kepada Zat Yang Maha Penting Ya Jadi Sebenarnya Di Pointer Akhir Ini Romantic Challenge Jadi Belajar Seromantis Mungkin Kepada Allah Belajar Banyak Bermonolog Itu Bicara Sendiri Tapi Bicara Sendiri Tapi Ini Bicara Kepada Allah Itu Yang disebut Dengan Munajat Misalnya memang satu jam sampai satu setengah jam lebih gitu karena itu benar-benar berbicara kepada Allah kita benar-benar menghamba kita disitu benar-benar saya ini siapa dan Allah itu siapa gitu jadi itu amalan yang dikasih mitokcer banget lah wakil itu sih yang paling berkesan apa di dalam isinya yang paling berkesan adalah kita itu minta sesuatu sama Allah tapi kita punya modal apa jadi di dalam yang dikasih Umi itu bahasa Arabnya kita tuh minta gitu kan ya minta ini minta itu ya Allah saya pengen ini sekarang 2017 saya pengen ini pengen ini pengen ini resolusi saya banyak banget saya udah cerita sama Umi gitu kan ya terus di dalam doa itu kita saya tuh dengan modal ini ya Allah ternyata modal saya tuh sangat sedikit sekali gitu untuk meminta hal-hal tersebut gitu jadi dengan amalan itu ditampar sih sebenarnya sama Umi temennya kamu punya modal apa bukan Umi ya itu aku juga dapat dari dari itu dari itu deh jadi yang paling berkesannya adalah ketika kita minta sesuatu sama Allah kitanya ngasih Allah itu apa gitu ya bener karena eh dari awal ya minta 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 gitu terus rada rada terakhir itu ya Allah dengan amalanku ya dengan yang sudah aku kerjakan kabulkanlah ahnya kaget eh amalanku apa ya kok ini mintanya banyak eh amalanku apa gitu lupa ngelis amalan itulah kita ya jadi dengan begitu kita ngerti gitu ekspektasi kita banyak aku maunya banyak tapi modalnya Masya Allah harus diper banyak lagi thank you jadi belajar romantis kepada Allah belajar banyak bicara kepada Allah mengungkapkan rasa kepada Allah ya menatap langit dengan mata tak bergedip dan berbicara ya aku hanya butuh cintamu cintamu mengenalkanku kepada keyakinan mengenalkan kepada kekuatan mengenalkan kepada kemuliaan mengenalkan kepada kebahagiaan itu sumbernya hanya cintamu ya Allah kemudian disini dikatakan wahubbaman wahubbaman yuhibbuk ya jadi Allah berikan aku cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu yang ku butuhkan cinta orang-orang yang mencintaimu aku tidak butuh orang-orang yang tidak mencintaimu kenapa ya kalau sama Allah aja dia ninggalin apalagi sama kita sudah kedada babai makanya yang kita butuhkan adalah orang-orang yang mencintai Allah wahubbaman yukurribuni ila hubbik ya Allah jadikan aku mencintai amal-amal yang membuat aku dekat kepada cintamu dan yang paling penting memang amal modal pergerakan kita gerakan kita seperti aku katakan dari Fafiru ilallah larilah kepada Allah dan kau pasti akan bertemu dengan Allah apalagi ya jadi intinya teman kalau kamu nggak bisa nikmat sama Allah maka dengan apapun kamu nggak bisa nikmat kalau kamu nggak cukup dengan Allah maka dengan apapun hidup kamu nggak bisa cukup kalau kamu nggak bahagia sama Allah dengan apapun kamu pergi kemanapun dengan siapapun kamu nggak bakal bisa bahagia jadi resolusi 2017 ini ya temukan cinta sejati agar lebih berbahagia lebih menyenangkan dan lebih berarti kehidupan kita jadi kehidupan itu hanya sebuah perjalanan perjalanan dari Allah menuju kepada Allah kita datang dari Allah jangan sampai kita tidak menemukan Allah lagi oke barangkali bisa dibuka ini sesi curhat, sesi sharing session boleh yang suka-suka munajat, mangga oke teman-teman tadi kita sudah mendengarkan ya banyak tentang cinta gitu yang paling didapet tadi tuh bagaimana ciri-ciri orang yang jatuh cinta ciri-ciri orang yang jatuh cinta diantaranya ada dia bersabar dan dia bisa bersyukur gitu kan ya kemudian cara talk share kita agar menjadi orang yang disintai Allah ada yang pertama dengan taubat kemudian dengan taqwa kemudian dan seterusnya seperti itu kepada teman-teman bagi yang ingin sharing kita terbuka aja disini ada yang mau sharing atau bertanya? dipersilakan ada? belum ada? belum ada kenapa nih? terserah sih atau masih bingung tentang cintanya? boleh di luar materi boleh kalau masih bingung cinta atau sudah sepenuh hati cintanya saya mau yang maju ke depan ke depan aja tuh iya iya wangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya iin dari kircon siapa namanya? iin oke mungkin buka aib sendiri kali ya tapi bagi pengalaman semoga semoga banyak kebaikan insyaallah saya ini suka gampang marah gitu tiba-tiba gampang bad mood gitu kan kalau tadi denger kata teteh kita harus bersyabar nah gimana sih caranya nimbulin sabarnya tuh sabar banget gitu kadang kan ih gitu dalam hati aja tapi gak diungkapin gitu nah itu masih kayaknya kayak bagi saya itu susah banget gitu jadi apa sih tips-tipsnya biar kita tuh kata teteh itu tadi apa sabarnya gak ada tanpa batas gitu kalau saya sih sabarnya kadang sabar kadang gak gitu ya mungkin itu aja pertanyaan saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya boleh boleh ngobrol sebentar boleh tahu kurang lebih di wilayah mana ketidaksabarannya biasanya ya misalkan tanya dimana seringnya misalkan nih saya janjian sama suami nih misalkan janjian jam segini ya tiba-tiba belum datang belum ada kabar nih orang kemana ya jadi gerutu gitu dalam hati jengkel gitu ya jengkel gitu kan kata teteh jengkel itu kan tanda-tanda hatinya masih kotor nah itu gimana sih caranya banyak saya pikir itu manusiawi gitu jengkel tapi ternyata mungkin tidak gitu ya manusiawi tapi belum jadi manusia kesayangan ah iya iya jadi pengen banget ngilangin mau kayak gimana pun keadaannya ya udahlah walas gitu kalau kemarin-kemarin sih terus kayak misalkan kemarin saya kan sempet keguguran gitu ya cuman gak ada pikiran negatif itu pasti yang terbaik gitu kan cuman pengen gitu pengen pokoknya kita menggebu-gebu pengen punya anak pengen punya anak tapi ingat kata teteh tadi modalnya apa kayaknya saya masih belum banyak modalnya mungkin itu aja oke udah cukup oke silahkan nomi boleh bismillah jadi sabar itu seperti berenang ya memang harus pakai latihan gak bisa langsung ujuk-ujuk bisa sabar dilatih jadi jadi pas kena kejadiannya khair baik ya beliau datang telat baik harus latihan seperti orang berenang ya ya kepek-kepek dulu ya tenggelam-tenggelam dulu ngapa-apa sih keminum air dulu gak langsung bisa kita berenang dengan bagus jadi yang pertama khair santai orang berenang itu gak boleh kaku kalau kaku makin kaku makin tenggelam maaf kita dengan dengan orang juga baik suami baik temen baik siapapun jangan kaku kalau kaku makin patah santai aja relax ikuti air airnya gimana nih ininya kalau kita sudah santai airnya yang bikin kita naik tapi kalau kita gak santai kita kaku airnya yang bikin kita tenggelam begitu juga interaksi dengan siapapun ya kalau kita kaku kita gak ngikutin arus gak bersantai maka kita sendiri yang akan kesulitan jadi belajar bersantai kamu datang tepat waktu Alhamdulillah khair baik kamu telah juga baik gak masalah gitu jadi belajar apa ya stay cool jadi kita gak gampang kesulut bahkan api di hadapan kita pun kita gak kebakar gimana caranya ya latihan ya kalau Ibrahim gak pakai latihan sudah langsung ya ada api dia gak kebakar tapi kalau kita harus bener-bener pakai latihan makanya berdan wassalaman ala Ibrahim api itu jadi adem dan menyelamatkan seperti itu juga punten ya dengan suami mungkin kita kebakaran ya karena kelakuan suami baca berdan wassalaman ya roh ini api ademkan seperti engkau mengademkan Ibrahim Ibrahim aja gak kepanasan padahal dia di dalam api nah itu mah bukan sebenarnya bukan selevel Ibrahim sih tapi bisa ke arah kesana hati kita kebakaran hati kita panas bacalah berdan wassalaman ya roh dinginkan ya roh ya roh ademkan ya roh selamatkan hatiku ya roh sampai pastikan Allah berkunjung di hati kita jangan sampai ya kita kebakaran ya sudah Allah gak bakal berkunjung ke hati kita karena kebanyakan jengkelnya tadi oke banyak santai banyak bersabar sabar itu latihan dan itu tadi kita gak kebakaran meskipun kita di dalam api itu sebenarnya sudah sebuah pertolongan ya pertolongan dari Allah kalau kita gak kebakaran padahal kita hidup di dalam api keren oke teh ya bismillah bisa insyaallah oke yang lain ada pertanyaan lagi teman-teman assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh nama saya liya saya ingin bertanya umih bagaimana caranya agar kita itu tidak berputus asa dari rahmat Allah gitu maksudnya gini ketika kita di uji sebuah kesempitan anggap saja misal misal itu kesempitan dalam sisi ekonomi kita itu kadang gak mencari Allah dulu malah mencari uang dulu gitu mencari teman atau orang tua baru akhir-akhirnya ujung-ujungnya ketika kita gak dapet baru ngadu ke Allah gitu itu kan sebenarnya secara teori kita paham gitu cuma ketika praktiknya itu malah jauh dari pemahaman itu sendiri itu umih terima kasih assalamualaikum oke masalah ekonomi ya bismillah jadi huwa awna wa aku'na sesungguhnya Allah itu zat yang maha memenuhi kebu Tuhan kita orang yang paling bahagia itu orang yang setia setia kepada rasa cukup ngerti gak? jadi kalau hari ini saya rasa cukup besok gak cukup ini harus kebutuhannya begini-begini berarti kamu gak setia jadi stabil kita kalau setia kepada rasa cukup dan faktanya memang Allah memberikan kecukupan misalnya penghasilan kecil kayaknya gak mungkin deh bisa kredit motor boro-boro kredit motor eh boro-boro kredit rumah kredit motor aja kayaknya susah gitu kher ya kamu gak mati tanpa motor kamu gak mati tanpa rumah hari ini nikmati ucapkan Alhamdulillah ya jadi banyak sekali kita disiksa oleh kebutuhan yang sebenernya itu bukan kebutuhan itu hanya keinginan aduh temen ininya bagus itunya bagus aduh ini enak ini aku tinggalnya digang gang tikus lagi dan lain sebagainya ya tapi faktanya kamu sudah cukup cuman kita ngerasa tidak cukup nah jadi kalau kita mengikuti gaya hidup Rasulullah mengikuti gaya hidup Mariam dan lain sebagainya kita jauh di atas mereka sudah sangat-sangat cukup ya dimana Rasulullah SAW misalnya sepanjang hidupnya beliau jarang sekali makan dengan gandum kualitas bagus kualitasnya jelek terus maaf kalau kita nasi kalau jelek ih masih jelek nggak kan gitu ya kenapa terbiasa makan enak misalnya atau terbiasa ngeliat itu nasi ini itu beras beras setangga harganya 15 beras aku harga 7 ribu kan beda banget ya tapi itulah gaya hidup Rasulullah sudah biasa seperti itu bahkan dalam sehari berhari-hari beliau hanya sahur satu kurma kemudian berbuka dengan satu kurma tapi di hati beliau huwa awna wa aku'na dialah yang mencukupi dan membuat aku tidak butuh kekayaan itu bukan fisikali kita punya ini punya itu tapi kekayaan rasa kekayaan itu sebuah rasa saya nggak butuh saya nggak butuh dan faktanya memang nggak butuh terus apa yang membuat kita begitu tersiksa keinginan aduh ingin ini ingin itu ya belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan oke jadi semoga insyaallah Allah berikan kemudahan dunia akhirat teteh insyaallah Allah berikan kemudahan rejeki kemudahan jodoh kemudahan semuanya ya dengan modal setia dulu setia kepada apa kona'ah setia kepada rasa rasa cukup ya semua temen sudah ada gandengan kok aku nggak ada gandengan itu kan berarti pengen gitu padahal kamu mungkin lagi episode setia setia kepada rasa tidak butuh ah memang belum butuh memang nggak butuh faktanya memang nggak butuh udah aku nggak mati tanpa diada biasa aja bahkan makin gemuk begitu ya jadi belajar setia kepada rasa cukup di hati ini cukup kehidupan aku sudah cukup tidak ada yang kurang dan tentu saja aku selalu berharap rahmatmu berharap kasih sayangmu engkau maha baik engkau maha luas dan pasti engkau akan memberikan kelebihan oke semoga bisa di bisa bermanfaat ya jawabannya ada lagi ya yang di belakang dulu silahkan nama saya Fitri dari Cimahi oke saya mau nanya saya suka banget kayak nonton drama korea gitu-gitu oke asik banget ini terus kayak dengerin lagu barat atau lo dengerin lagu korea gitu teh itu teh salah nggak terus kalau sebetulnya kalau misalnya abis azan gitu nggak ditinggalin sih yang wajib-wajib gitu cuman kayak ngabisin waktu nggak sih teh kayak gitu salah nggak terus kalau salah gimana cara menanggulanginya gitu oke boleh tahu porsinya sehari itu lagu atau nonton dramanya atau dua-duanya dua-duanya oke boleh tahu porsinya berapa porsinya kadang biasanya malam sih nonton berapa jam sekitar sejam atau dua jam oke sejam dua jam terus kan sekarang lagi nggak ada kerjaan nih teh terus kayak kalau lagi waktu-waktu duha lagi salat duha iya gitu cuman setelah itu teh nonton di Youtube gitu teh gitu oke pertanyaannya apa tadi salah atau tidak enggak terus kalau salah gimana cara mengurangi cara ngurangin makasih oke ada lagi yang mau bertanya tadi ya teh teh silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Vika dari buah batu oke jadi keingetan juga ini keingetan juga tapi ada dua pertanyaan ke bapak teh pertanyaan pertama kan eh kita harus berprasangka baik kepada Allah misalnya kita dikasih ujian oh ini tanda cinta Allah kepada kita tapi kalau dipikir-pikir saya nggak punya modal untuk dicintai Allah gitu yang tadi tawakal nggak tawakal-tawakal banget gitu jadi kurang lah gitu eh kadang berpikirnya gitu kalau ujian oh iya cinta dicintai Allah tapi hari saya ngapain bisa sampai dicintai Allah gitu jadi pikirannya teh positif ada negatifnya takutnya ketika kita berpikir ah dah saya mah gini gitu mana mungkin dicintai Allah takutnya bener nggak dicintai Allah gitu jadi sebenernya hati dan pikiran kita tuh harus seperti apa terus yang kedua kalau misalkan kan perbanyak istighfar itu baik misal teh kalau lagi nonton terus istighfar itu ngaruh nggak sih teh ya tadi misalkan nonton korea biar nggak sia-sia banget ya istighfar lah gitu atau gimana gitu ada ngaruhnya nggak sih teh ya itu aja makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yang terakhir teh emper kenalkan nama saya sevinah teh saya mau tanya sebenernya wajar nggak sih kalau misalnya kita tuh punya rasa takut saat melakukan suatu ibadah tapi jadi jatuhnya itu kita lebih fokus ke rasa takutnya daripada ke komunikasinya sama Allah jadi kayak misalnya kayak misalnya waktu sholat aja misalnya jadi kita kayak kepikiran emm aku udah baca surat iftita belum udah baca emm apa alfatihahnya tuh udah bener belum bahkan kan katanya yang setiap kalimat ada jawabannya dari Allah gitu tapi jatuhnya tuh jadi saya tuh fokus ke kalimat itunya tanpa nanti tuh akhirnya kayak harusnya kan kita berpasrah minta apa waktu sholat gitu kan jadi nggak kesitunya malah lebih ke fokus ke ritual-ritualnya banyak was-was banyak was-was iya itu iya lebih banyak was-was nah itu tuh wajar atau ngeliat terus kira-kira menghilangkannya gimana mau yang mana Mi yang pertama yang drama korea tentang korea asik banget ya korea itu memang iya dan itu temen-temen aku ya Mi juga banyak banget gitu yang masih gendrung banget iya di usia aku ya gitu usianya 25 ya kasih 25 jadi masih banyak banget yang suka nonton korea dan nggak bohong ya pasti jawab jujur deh bagi yang nonton drama korea itu edik nggak nonton satu episode pasti pengen episode selanjutnya jadi itu edik banget gitu itu itu fakta loh Mi kalau nggak fakta berarti ada yang nggak jujur aja atau nggak jujur atau emang nggak pernah nonton nggak ngerti jadi emang drama korea itu edik Umi apalagi di dalam drama korea itu tuh cowoknya tuh romantis banget gitu jadi kadang tuh ada bayang kalau secara psikologis deh kita tuh jadi kayak nge-manifest laki-laki di laki-laki yang di drama korea itu seperti itu gitu seperti itu romantisnya romantisnya mungkin dari agamanya enggak tapi dari romantisnya dari bagaimana dia memperlakukan wanitanya itu loh Mi coba kalau bilang all of you gimana serangnya serangnya kalau bilang aku rindu padamu aku nggak tahu Mi aku nggak suka nonton serangnya oke Masya Allah ya apa tadi serangnya ya ya dihafal ya apa yang lain apa yang lain apa yang lain apa yang lain jujur jujur oke drama korea ya emang sesuatu kalau sudah kita coba dan kita sudah ngerasa enak kita akan keterusan tadi makanya usahakan kalau kita sudah hatam satu episode jangan coba satu judul film jangan coba-coba judul yang lain Masalah ya satu judul film itu tuh sampai sekian episode satu episode aja tuh udah satu jam Om Mi kalau nonton itu kata teman-teman aku ya Om ya karena kan banyak yang konsultasi gitu jadi tahu ngeles sih karena biasanya gini memang orang kalau lagi selesai orang lelah bekerja lelah tugas dakwah lelah ibadah capek lelah apapun pengen bersantai rileks akhirnya tek kan padahal niatnya niat istirahat istirahat dari kerjaan kan bener gak pengen santai tek gitu nah ketika sudah tek yang tadi punggungnya ditaruh ternyata duduk ya kan yang tadi duduknya ini santai sekarang tegak makin penasaran dan makin penasaran makanya Rasulullah SAW menjelaskan semua manusia itu mengalami futur futur itu lelah capek capek di luar dakwah capek di luar kerja dakwah maksudnya ya banyak tugas cari duit dan sebagainya akhirnya capek dia cari sesuatu yang bikin dia bersantai Rasulullah SAW bersabda semua orang mengalami futur semua butuh bersantai nah masalahnya kalau kita sedang futur sedang ingin bersantai sedang ingin relax ya maka pergilah kepada kepada sesuatu yang sunnah oke sedangkan orang yang futur pengen bersantai tapi ketika dia pergi kepada yang bukan sunnah maka jelas dia tersesat makanya misalnya capek baca Quran capek ah pengen santai jangan coba-coba buka Korea itu namanya itu tadi bukan sunnah peralihannya belum sunnah terus peralihannya ganti misalnya capek baca capek baca Al-Quran cari apa yang sunnah gak maksudnya yang 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 beda tapi sama kontennya gitu misalnya sikir sikir atau ganti apa atau dengerin apa pokoknya jangan sampai kita kita tadi sudah disini ya apa posisinya sudah disini gitu jangan sampai karena niat bersantai kita posisinya turun apalagi nanti ke wilayah edik ke wilayah yang apa kecanduan tadi makanya itu penting banget ya jadi semua semua manusia itu futur dan kalau kamu sedang futur pengen bersantai maka carilah sesuatu santai yang gak bikin lalai karena faktanya kalau sudah ngikutin apa drama korea itu nanti keterusan terus kegulung penasaran karena itulah jangan sampai membuka pintu apa ketidakbaikan sedikitpun atau kita akan kesulitan meninggalkannya gitu setuju gak gimana gimana bisa juga kalau nya bisa gak Umi kalau aku kan setiap wanita itu pasti ada lelahnya dan wanita itu setiap hari itu harus mengeluarkan 2.000 kata Umi 2.000 kata itu bisa dikeluarkan bisa lewat tulisan jadi kalau nya capek eh kalau hanya capek banget ibadah atau capek lagi dalam rutinitas bisa keluarkan dalam tulisan nah sekarang kan kita jamannya jaman medsos pisang-pisang nih nah jadi bisa mengeluarkannya walaupun tulisan tapi tulisan apa gitu misalnya kalau ketika yang dikeluarkannya dengan tulisan yang bermanfaat kan juga bisa kesunah juga oke oke pokoknya pastikan kalau kita futur jangan sampai ke sesuatu yang kurang sehat karena kalau kita sudah masuk ke situ kita sendiri akan kesulitan menarik diri dari itu itu yang pertama jadi teman Korea ya ya kayak rujak kalau nyicip sekali masa sih tega makan rujak sekali maunya ya cubit lagi cubit lagi ngerti kok aku ngerti kok masalah Korea cuman ya kita sendiri harus nutup ah enggak ah no more rujak no more Korea jadi cari apa sih yang bisa bikin kita happy yang selain ada yang ini ngeles aku mah ngeliat korema bukan ininya sih liat fashionnya liat makeupnya liat rumahnya tuh bagus-bagus gitu dan lain sebagainya terserah lah ngeliat apapun yang penting efeknya edik tidak nyandu tidak dan efeknya bikin kamu makin jauh dari Allah tidak kalau efeknya makin jauh dari Allah maka kamu harus waspada yang ke dua ya nonton sambil istighfar ya nonton sambil istighfar itu kira-kira istighfarnya kenapa ya ya kan kalau ada orang nonton sambil istighfar istighfarnya kenapa istighfar itu kan istighfar dari dosa oh habis nonton terus istighfar gitu atau nonton sambil istighfar nontonnya sambil istighfar atau istighfarnya setelah nonton sambil nonton sambil nonton sambil jadi ma ja'alallahu li rajulim min qalbain Allah tidak menjadikan rongga hati manusia untuk dua hal ngerti ya Allah tidak menjadikan rongga hati kita untuk dua hal sambil istighfar sambil nonton kalau enggak dominan nontonnya ya dominan istighfarnya kalau dominan istighfarnya gak mungkin sambil nonton ngerti gak maksud aku nah berarti kalau enggak ya ya naik turun gitu ya naik turun ya antara istighfar dan nonton dan itu tentu bukan jenis istighfar yang etis oke kita beristighfar ya rohbi ampuni aku gitu ya sudah berhenti bukan misalnya aku minta maaf sama teh Mia maaf teh Mia ya maaf ya maaf ya maaf ya pukul terus tapi bilang maaf gitu ini kan enggak kena pukul teh Mia gak epis banget gitu kalau belum bisa ninggalin sama sekali misalnya kebiasaan sehari 2 jam besok dikurang sejam prestasi besok lagi dikurang setengah jam bagus 15 menit ya itu mah belum nonton dah matiin aja sekali ya harus ada target berarti ini jadi resolusi teman-teman ya resolusi 2017 kurangi yang melalaikan kan kita tadi mau ketemu sama cinta sejati oke sekarang yang ini ya was-was tadi ketika beribadah banyak was-wasnya banyak khawatirnya memang manusia itu ketika dia tersambung dengan Allah dia terbang memakai 2 sayap ya menuju ke Allah itu memakai 2 sayap sayap kanannya ar-roja harap berharap kepada Allah sebesar-besarnya rahmat Allah maha luas sayap kirinya kauf rasa takut dan harus seimbang antara rasa harap dan rasa takut kalau kebanyakan takut tidak baik karena Allah maha penyayang kebanyakan kepedean wah aku mau dikasih nikmat aku mau disayang sama Allah makanya gini 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 kepedean itu juga tidak baik sayapnya patah sebelah yang sayapnya patah sebelah tidak akan bisa menuju kepada Allah makanya bisa mengepak karena punya 2 sayap harap yang besar kepada Allah dan rasa takut yang besar juga terhadap maksiat yang kita kerjakan dengan 2 itu insyaallah kita bisa melipir seperti layang seperti layang seperti layang yang diterbangkan oleh anak-anak kecil oke kayaknya waktunya ya cukup oh ya teman-teman sudah dapat ini belum? belum oke belum minggu depan jadi insyaallah minggu depan kita ada ladies lagi tapi kemungkinan tidak dialatif akan dikabarkan nanti masjidnya dimana pantengin aja media sosialnya pemuda hijrah seperti itu dan insyaallah dalam minggu ke depan kita akan membagikan merchandise apa sih ya kenang-kenangan lah yang bisa dibawa pulang dan bisa menjadi apa ya suatu amalan gitu buat ladies-ladies kalian disini dan memberitahukan juga gitu kan ya bahwa tadi apa sih Umi bentar yang tiga orang yang katanya dicintai tiga orang yang mengklaim mencintai tetapi tidak mempunyai tiga hal itu kan yang kedua adalah mengaku cinta surga tetapi tidak pindah infak gitu kan ya nah berbicara tentang infak khusus infak ladies day per 2017 itu kita alokasikan sebagiannya adalah untuk suriah gitu insyaallah untuk kemanusiaan seperti itu selain untuk operasional ladies day itu sendiri gitu dan juga nanti infaknya ada buat proyek-proyek kita yang lain nanti kita juga insyaallah di ladies day di ulang tahunnya ladies day bukan ulang tahun ya universinya gimana sih satu tahunnya ladies day kita akan juga ngebagikan ke satu buah buku gitu kan ya buku hasil karya dari tim ladies lah insyaallah gitu yang akan dibagikan pada bulan Maret insyaallah doain aja semoga proyeknya berjalan lancar itu semoga menjadi kenangan-kenangan yang bisa dibawa oh ternyata ladies day mempunyai kesan gitu di hati para ladies day sekalian demikian udah ya berarti ya udah semoga 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 teman-teman kita memohon kepada Allah as internet and at aslin aslin alhamdulillah rah brill rah 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 Astagfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Astagfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Astagfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ارحم إخواننا وأهلنا في سوريا وفي فلسطين وفي حلب وفي برما وفي يمن وفي كل بلاد المسلمين اللهم فك همهم ويسر أمرهم اللهم انصر على من ظلمهم اللهم اكشف عنهم البلاء واجعل لهم مخرجا اللهم ادعمهم اللهم ادعم جائعهم وأمن خائفهم إلهنا إلهنا تقبل موتاهم في الشهداء تقبل موتاهم في الشهداء لبرار إلهنا أحيلهم والصبر والسلوان إلهنا عليك بالطغى الظلمة اللهم زلزل عروشهم من تحت أقدامهم إلهنا خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم انتقم منهم وأرنا فيهم يوما كمن سبقهم اللهم نسرك الذي وعد اللهم هذا دعانا فلا تردنا خائبين إلهنا يا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب اهزم الكفر وأنه وظلم وعوانه إلهنا أنصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي يمن وفي برما وفي كل بلاد المسلمين إلهنا يا قوي يا عزيز اشفي سدور قوم مؤمنين اشفي سدور قوم مؤمنين اللهم مزك الكفار اللهم مزك الكفار وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أفشي المخطتاتهم اللهم أسكت طائرتهم وقتل جنودهم ودمر دباباتهم واجعلهم غنيمة للمسلمين واجعلهم غنيمة للمسلمين اللهم اجعلهم عبرة وآية اللهم لتمكنهم من إخواننا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم الأطفال والشيوخ والثائرين لنصرة الحق اللهم يا من نصر محمدا صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان هب لي إخواننا في سوريا مددا وقوتا ونسرا من عندك عاجلا وير آجل وأفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم ونسرهم على القوم الكافرين بسم الله يا الله ارحمنا يا الله أبني يا الله أبني يا الله bersihkan dosa kami يا الله berilah pertolongan kepada saudara-saudara kami يا الله يا الله di Suriyah mereka يا الله Usnahkan mereka ya Allah Tampakkan kepada kami kekuatanmu ya Allah Ilahana Ya Rabbi Ya Aziz Ya Allah Sembuhkan dada kami ya Allah Sembuhkan dada orang-orang suriah ya Allah Mereka menderita Berikan mereka kesembuhan Berikan mereka keamanan ya Allah Ya Allah Gagalkan seluruh perencanaan orang kafir Jatuhkan seluruh Pesawat-pesawat mereka Bantai Tentara-tentara mereka Ledakan seluruh tank-tank mereka ya Allah Jadikan seluruh persenjataan mereka dan harta mereka sebagai gonimah untuk kaum muslimin ya Allah Ya Allah Lindungilah anak-anak Saudara kami yang di suriah Lindungilah orang-orang tua disana ya Allah Lindungilah para janda disana ya Allah Lindungilah orang-orang yang lemah disana ya Allah Kami lemah hanya kedatang kepadamu ya Allah Kami tak mampu Datang kepada zat yang maha kuat Ya Rabbi Ilahana Engkau telah menangkan Muhammad SAW Pada hari ahzab Pada hari mereka berkumpul memusuhi umat Islam ya Allah Maka kali ini menangkanlah umat Islam ya Allah Tambahkan Tambahkan Pejuang-pejuang kami yang disuriah Kekuatan Keteguhan Pertolongan Ya Rabbi Ilahana Tolonglah orang-orang yang terzalimi ya Allah Orang-orang yang dipaksa keluar dari negerinya ya Allah Orang-orang yang dijatuhi bom Padahal mereka berada di rumah mereka Mereka menghafalkan Al-Quran ya Allah Mereka mencintai agamamu ya Allah Mereka menyebut namamu ya Allah Di rumah-rumah mereka Di masjid-masjid mereka Namun orang-orang kafir itu menghancurkan orang-orang yang menyebut namamu ya Allah Allahum ya قو ya جبار Ya متين Ya متعال Ya متعال Ya من يوسر من نصر ويذل من خالف أمر يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم Ilahana 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 Allahum inna nesluka hubba Waahubb man yuhibbuk Waahubb عملin yukaribunin Waahubb عملin yukaribuna ilahubbik Allahum rizqtana mima uuhibbuk فاجعله فراغا لي فيما تحبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظماء إلهنا حببنا إلى ملائكتك وأنبياءك وعبارك الصالحين اللهم اجعلنا أحبك بكلبي كله وأرديك بجهري كله واجعل حبك كله لك كله لك وزعي كله من مرداتك إلهنا يا الله kami meminta cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan kami kepadamu ya Allah semua yang engkau berikan kepada kami nikmat yang engkau berikan kepada kami kebaikan yang engkau berikan kepada kami jadikanlah itu sebagai amalan yang bisa membuat kami terus dekat kepadamu اللهم اجعل حبك أحبك إلي من أهلي ya Allah jadikanlah cintaku padamu lebih besar dari cintaku kepada keluarga ku atau hartaku ataupun air yang segar dalam kondisi kami sangat kehausan اللهم حببني إلا ملا إكاتي ya Allah berikan cinta di hati kami cinta agar mencintai para malaikat mencintai para nabi mencintai hamba-hambamu yang soleh ya Allah penuhi rongga hatiku penuhi isi jiwaku dengan segenap cinta hanya kepadamu dengan segenap rasa hanya untukmu ya Allah ilahana semua usahaku semua amalku semua yang kulakukan tujuannya hanya mencari ridu'amu ya Allah ilahana ya Rabbi kami hanya bisa hidup dengan cintamu dan kami akan tegar bersama cintamu dan kami akan menuju kepada cintamu ilahana kami puas ya Allah kami kuat ya Allah dengan cintamu kami senang ya Allah dengan kasih sayangmu ilahana ya Rabbi engkau kekasihnya orang-orang yang bertakwa ya Rabbi engkau kekasihnya orang-orang yang bersabar ya Rabbi engkau kekasihnya orang-orang yang bertakwa tawakal engkau kekasihnya orang-orang yang yakin ya Rabbi engkau kekasih orang-orang yang baik ya Rabbi engkau kekasih orang-orang yang selalu taat kepadamu ilahana jadikanlah kami golongan itu ilahana jadikan kami golongan orang-orang yang bertakwa ya Allah ilahana Ramban atina في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وكنا عذاب النار وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَشْوَعِينَ